Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita bersyukur kepada Allah Karena kenikmatan yang diberikan kepada kita Sangat banyak Termasuk pada hari ini Kita diberi Sehatan Walaupun dalam keadaan Sedang puasa Mudah-mudahan sehat ini selalu diberikan Sampai akhir hayat kita Sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah Bapak Ibu saudara sekalian Mari kita lihat di Quran Surat Al-An'am Di ayat 71 Ini ada upaya Ayat ini menjelaskan Orang-orang musrik ini berupaya Untuk membawa Umat yang Beriman kepada Rasulullah Diajak untuk menyembah Selain Allah Para Bapak dan Ibu Dara sekalian Lalu Allah membantanya Dan Allah memberikan Keterangan-keterangan Yang membawa kita Agar supaya kita tidak Mengikuti mereka Kita lihat di Surat 6 ayat 71 Sampaikan ya Rasul Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan Kepada kita Dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan kepada kita Dan apakah kita akan dikembalikan kebelakang Ba'da'il hadanallah Sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kita Kalau ada orang diajak Orang yang Tidak beriman Untuk menyembah selain Allah Sesudah mendapatkan Hidayah Itu diumpamakan oleh Allah Seperti ini Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan Di pesawangan Yang menakutkan Sini ada kalimat pesawangan Yang menakutkan Lalu Dalam keadaan bingung Dia mempunyai kawan-kawan Yang memanggilnya Kepada jalan yang lurus Dengan mengatakan Marilah Ikuti kami Itu Perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah Kepada orang yang Disesatkan oleh setan Lalu ada yang mengajak Ayo Kamu sedang disesatkan Ikut aku Kepada Petunjuk Allah Kul Sampaikan ya Rasul Inna huda Hudallahi huwal huda Katakan ya Rasul Sesungguhnya Petunjuk Allah itulah Yang sebenarnya Petunjuk Dan kita disuruh Agar menyerahkan diri Kepada Tuhan Semesta alam Bapak-Ibu Salian Mari kita Lihat Menurut tafsirnya Ibnu Kasir Di ayat ini Allah menyampaikan Kepada Rasulnya Sampaikan ya Rasul Apakah kita Akan menyeru Selain daripada Allah Sampaikan begitu Karena ada yang mengajak Sampaikan Padahal yang Diseru selain Allah itu Suatu yang tidak dapat Memberi manfaat Juga tidak dapat Memberi manfaat Sampaikan ya Rasul Dan apakah kita akan Dikembalikan ke belakang Artinya Setelah beriman Dikembalikan ke belakang itu Menjadi yang tidak Iman lagi Sampaikan ya Rasul Apakah kita Akan dikembalikan ke belakang Sesudah Allah Berikan petunjuk Ini menurut Tafsirnya Ibnu Kasir Dicebutkan Seperti As-Sadi Dalam Menafsirkan ayat ini Mengatakan bahwa Orang yang musrik Berkata kepada orang muslim Berkatanya begini Ikutilah kami Dan tinggalkanlah Agama Muhammad itu Nah Karena ada orang Mengatakan begitu Terus Allah Menurunkan Ayat ini Di surat 6 ini Ayat 71 Sampaikan ya Rasul Apakah kita Menyeru Selain Allah Suatu yang tidak dapat Memberi manfaat Dan suatu yang Tidak dapat Memberi manfaat Dan apakah kita Akan dikembalikan Ke belakang Sampaikan begitu Artinya Dikembalikan Kepada kekafirannya Ibnu Ali Ibnu Abi Tolka Juga mengatakan Dalam tafsirnya itu Mengatakan gini Menafsirkan Ayat ini Tadi Ungkapan ini Artinya Apakah kita Menyeru Selain Allah Suatu yang Tidak dapat Mendatakan Mandorot Dan tidak dapat Mendatangkan Manfaat Pada kita Itu Ungkapan ini Merupakan Tamsil Yang dibuat Oleh Allah Ditujukan Kepada Tuhan Tuhan Sesembahan Selain Allah Itu Tamsil Menyeru Orang Menyeru Kepada Yang Tidak Mendapat Bisa Memberikan Manfaat Tidak Memberikan Maturot Itu Artinya Allah Membuat Tamsil Kepada Tuhan Tuhan Sesembahan Mereka Dan Orang-orang Yang menyeru Kepada Sesembahan Selain Allah Itu Serta Orang-orang Yang menyeru Kepada Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disamakan Dengan Seorang Lelaki Yang sesat Di jalan Dalam Keadaan Kebingunan Orang Lelaki Yang sesat Di jalan Dalam Keadaan Kebingunan Seperti Kalau Misalkan Kita Berjalan Apa Kalau Naik Gunung Itu Apa Namanya Mendaki Kalau Belum Pernah Tahu Jalannya Mendaki Gunung Itu Adalah Orang Itu Dalam Keadaan Bingung Nah Dalam Keadaan Bingung Itu Tiba Tiba Mendapat Mendengar Suara Yang Berseru Suaranya Begini Hai Fulan Ibnu Fulan Eh Kemarilah Ikutilah Jalan Ini Ada Seruan Seperti itu Sedangkan Dia Mempunyai Teman-teman Yang juga Menyerunya Dengan Panggilan Hai Fulan Ibnu Fulan Ikutilah Jalan Kami Ada Dua Ada Dua Panggilan Yang Satu Panggilan Mengajak Mengikuti Dia Yang Satu Mengajak Juga Mengikutinya Adua Panggilan Ini Bapak Jalian Ini Adalah Sebuah Tamsil Sebuah Perumpamaan Dalam Keadaan Bingung Ada Penyeru Sing situ Ngejak Ke kanan Sing situ Ngejak Ke kiri Tapi sama Penyerunya Dalam Keadaan Bingung Orang Bingung Kan Gak Tahu Arahnya Saya Harus Ke kiri Ke kanan Atau Saya Harus Ke kiri Apa Saya Harus Maju Terus Apakah Saya Harus Kembali Namanya Bingung Orang Bingung Jadi Kalau Bahasa Kita Jadi Lolak Lolok Orang Bingung Seperti Lolak Lolok Kaya Kena Gendam Orang Kalau Kena Gendam Dalam Keadaan Bingung Itulah Orang Yang Bingung Orang Yang Bingung Tergantung Siapa Yang Mengejak Siapa Yang Paling Dekat Dan Siapa Yang Paling Agresif Kalau Yang Agresif Bagian Kanan Misalkan Dia Akan Ikuti Kanan Kalau Yang Agresif Bagian Kiri Dia Akan Kitu Kiri Itu Orang Bingung Nah Disini Digambarkan Oleh Allah Sebagai Tamsil Bahwa Ada Salah Seorang Yang Bingung Terus Ada Panggilan Kemarilah Ikut Saya Ada Lagi Panggilan Kemarilah Ikut Saya Satu Panggilan Dari Sana Ya Itu Panggilan Dari Sini Itu Menurut Tafsirnya Ali Ibnu Abi Tolka Bapak Ibu Salian Sesudah Allah Memberikan Petunjuk Kepada Kita Sedangkan Dia Itu Sudah Dapat Pernah Sudah Mendapat Petunjuk Artinya Sudah Menjadi Orang Islam Sudah Mengikuti Rasulullah Dalam Keadaan Bingung Ada Orang Yang Menyeru Seperti Rasulullah Mengajak Kepadanya Tapi Ada Orang Yang Mengajak Selain Rasulullah Kalau Dia Bingung Kira-kira Ngikuti Yang Mana Dia Sudah Islam Sudah Ngikuti Rasulullah Tapi Waktu Itu Di Dalam Kebingungan Kebingungan Dia Setengah Setengah Keyakinannya Setengah Setengah Nah Menurut Ibnu Menurut Ibnu Jair Dalam Satu Riwat Itu Perumpamaan Kita Sama Dengan Orang Yang Disesatkan Oleh Setan Sebagaimana Ayat Ini Tadi Ini Nih Seperti Orang Yang Telah Disesatkan Oleh Setan Di Pesawangan Yang Menakutkan Pesawangan Pesawangan Jadi Pesawangan Melihat Sesuatu Yang Menakutkan Itu Namanya Pesawangan Misalkan Malam Ada Lampu Tapi Ada Sinar Sedikit Sedikit Sarung Itu Dianggap Bapak Kira-kira Sesetan Sesetan Gendru Padahal Namanya Gendru Tidak Ada Itulah Namanya Di Pesawangan Dia Diganggu Dalam Seperti Orang Yang Telah Disesatkan Oleh Setan Di Pesawangan Yang Menakutkan Nah Bapak Ibu Salian Maka Di Ayat Ini Sebutkan Ibu Ujarum Menyatakan Perupamaan Kita Sama Dengan Orang Yang Disesatkan Oleh Setan Di Tanah Yang Mengerikan Di Pesawangan Tadi Bahwa Perupamaan Kalian Jika Kalian Kembali Kepada Kekafiran Sesudah Kalian Beriman Sama Halnya Dengan Seorang Lelaki Yang Berangkat Bersama Suatu Kau Dalam Suatu Perjalanan Pertembe Ong Laku Di Satu Perjalanan Dan Ternyata Ia Tersesat Dalam Kedan Bingung Kemudian Orang Disesatkan Oleh Setan Di Tempat Yang Tersesat Sehingga Ia Bingung Kemana Dia Harus Lari Padahal Teman-temannya Berada Di Jalan Yang Sebenarnya Yang Teman Tadi Yang Mengajak Tadi Sudah Berada Di Jalan Yang Sebenarnya Dipanggil Pak Bu Ayo Ikut Saya Ikut Saya Orang Bingung Ikut Saya Ikut Ikut Tidak Itu Dalam Keadaan Bingung Abu Talib Abu Talib Itu Orang Yang Sudah Yakin Bahwa Muhammad Itu Utusan Allah Yakin Buktinya Apa Rasulullah Ketika Mendapatkan Wahyu Sebagai Seorang Nabi Seorang Rasul Ketika Ada Orang Mengganggu Dibela Oleh Abu Talib Dibela Bahasa Saya Kamu Jangan Mengganggu Ponaan Saya Cok Macem Macem Kamu Dengan Saya Karena Abu Talib Waktu Itu Jadi Pimpinan Orang Kures Kamu Jangan Macem Macem Sudah Takut Dengan Abu Talib Karena Abu Talib Itu Kalau Menggerakkan Orang Itu Mudah Soalnya Pimpinan Tinggal Ngontak Saja Kontak Pimpinan Yang Paling Atas Yang Atas Bawa Ngontak Yang Bawanya Ngontak Lagi Yang Bawanya Rakyat Sudah Kena Sama Dengan Presiden Presiden Itu Kalau Mau Berbuat Sesuatu Gak Usah Terjun Sendiri Gak Usah Pimpinan Dari Yang Paling Atas Itu Dipanggil Nanti Laksanakan Seperti Ini Sudah Presiden Sudah Tidur Di rumah Lah Pimpinan Ini rapat Kepada Bawa-bawanya Ancamannya Harus Begini Ancamannya Harus Begini Cegahnya Harus Begini Udah Rakyat Kecil Sudah Kena Semua Presiden Tidur Tidak 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 Aku Ruh Tidak Tidak Pimpinan Termasuk Abu Talib Juga Sama Karena Pimpinan Due Anggota Due Pejabat Pejabat Yang Berkuasa Nah Abu Talib Rupanya Belum Mengucapkan Belum Mengikrarkan Secara Secara Ucapan Mengakui Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Tuhan Tuhan Itu Tuhan Diucapkan Maksiri Yakin Maka Bapak Usalian Padahal Sahadat Itu Diucapkan Kudung Berkorong Arti Belakangan Tapi Diucapkan Nah Abu Talib Sampai Dalam Keadaan Akan Akan Meninggal Rasulullah Datang Biasanya Yang Yang Mati Siapa Saja Diantara Kalangan Kita Terakhir Kalau Sudah Sakitnya Sakitnya Parah Sudah Ada Tanda Sakat Maut Tenggo Tenggo Ini Dulur Dulur Orang Yang Penting Menampingi Rasulullah 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 Menalkan Abu Talib Abu Lahab Abu Jahal Abu Lahab Itu Gurung Mati Waktu itu Karena Belum Perang Badar Perang Badar Rasulullah Setelah Pindah Kemadinan Jadi Cik Lengkap Paman Sing Kafir Kafir Itu Yang Anda Talib Masa Kamu Akan Ngikuti Muhammad Muhammad Siapa Muhammad Itu Kamu Yang Nolong Sejak Kecil Sampai Sekarang Menjadi Orang Dewasa Terus Kamu Dipilih Oleh Orang Disini Jadi Pimpinan Masa Kamu Akan Meninggalkan Agama Nenek Moyang Kita Kamu Ikuti Muhammad Bagaimana Nanti Derajat Di Adapan Orang Orang Abu Talib Nguas Nuh Dulur Dulure Abu Talib Nguas Rasulullah Bapak Usalian Nguh Nangsa Terus Jalan Nguh 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 Lepas Nyawanya Begitu Lepas Nyawanya Abu Talib Tidak Bisa Bicara Sama Sekali Kita Ngizik Rasulullah Ke Bajut Paman Sampai Dijak Ngomong Muhammad Muhammad Rasulullah Aku Sampai Nolong Akhirnya Rasulullah Juga Memintakan Ampun Pada Abu Talib Pada Allah Untuk Abu Talib Ya Allah Ampunilah Paman Saya Abu Talib Bahasa Saya Begitu Karena Beliau Ini Paman Saya Yang Berjuang Untuk Menegakkan Agamamu Yang Kau Serahkan Kepadaku Bahasa Bebas Seperti Ditegur Rasulullah Oleh Allah Akhirnya Turun Quran Surah 28 Ayat 56 Kalimat Tingatan A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innakala Tahdiman Ahbabta Walakin Allah Yahdimai Asya Wah A'lamu Bil Muhtadin Muka Sampai Terjemahkan Surat 28 Ayat 56 Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Dapat Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Kamu Kasih Ya Rasul Walaupun Kamu Sangat Menyayangi Sangat Mengasih Yang Namanya Paman Mu'abut Talib Itu Kamu Tidak Bisa Memberikan Petunjuk Ya Rasul Kepada Orang Yang Kamu Sayangi Itu Yang Kamu Kasih Itu Namun Petunjuk Itu Ayat Ini Menyatakan Tetapi Allah Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Dikehagik Petunjuk Itu Diberikan Saya Berikan Kepada Orang Yang Saya Kehendaki Yang Saya Kehendaki Mendapat Petunjuk Siapa Yang Dikehendaki Mendapat Petunjuk Itu Diterangkan Diterangkan Oleh Allah Di Akhir Ayat Dan Allah Lebih Mengetahui Orang Yang Mau Menerima Petunjuk Oh Sinsa Kendaki Itu Orang Yang Mau Menerima Petunjuk Siapa Orang Yang Mau Menerima Petunjuk Ya Orang Yang Mencari Petunjuk Kalau Dia Hidupnya Tidak Mencari Petunjuk Tidak Akan Saya Beri Rasul Bahasa Bebasnya Seperti Itu Kalau Orang Itu Tidak Tidak Mau Mencari Petunjuk Tidak Akan Saya Beri Tapi Kalau Dia Mencari Petunjuk Sekedarnya Saja Mencari Petunjuk Karena Dia Kepin Dapat Petunjuk Tak Beri Petunjuk Orang Itu Itulah Yang Saya Gendaki Makanya Dikuatkan Pak Bu Di Dalam Quran Surat 29 Ini Surat Al Angkabut Di Ayat Yang Terakhir Di Ayat 69 Dasar Utamanya Lalu Allah Bertindak Lanah Diyannahum Subulana Wa Inna Allah Lama Al Muksinin Wah Diterjemahkan Dan Orang-orang Yang berjihad Untuk Mencari Keridu Atam Berjihad Kalimat Disini Jahadu Itu Berjihad Jahadu Itu Belum Diterjemahkan Bahasa Indonesia Ini Ini Diterjemahkan Berjihad Sama Bahasa Arab Bahasa Indonesia Jahadu Artinya Sungguh Orang Yang Bersungguh Orang Yang Bersungguh Disalam Apa Ini Mencari Keriduan Kami Bersungguh Mencari Keriduan Misalkan Orang Kepingin Dapat Petunjuk Duit Aku Tak Pengen Moco Baik Aku Bersungguh Untuk Mencari Petunjuk Aku Tidak Boleh Youtube Sekarang Sudah Canggih Youtube Pengajian Boleh Judul Yang Ada Disitu Wah Ini cocok Kampai Aku Coba Cetel Itu Namanya Sungguh Sungguh Atau Berangkat Ngaji Meluangkan Sebagian Waktu Untuk Kepingin Mendapat Keterangan Dari Al-Quran Dan Hadis Bapak Namanya Ini Jahadu Bersungguh Sungguh Orang Yang Bersungguh Sungguh Mencari Keridaan Allah Allah Menyatakan Benar Benar Akan Kami Tunjukkan Kepada Mereka Jalan Jalan Kami Yang Sungguh Sungguh Yang Saya Beri Petunjuk Itu Aku Yang Memberikan Petunjuk Allah Maksudnya Aku Yang Memberikan Petunjuk Bukan Kamu Wahai Rasul Kamu Tidak Bisa Memberikan Petunjuk Orang Yang Kamu Kasih Kamu Sukai Atau Kami Sayangi Di Akhir Ayat Allah Menyatakan Dan Sesungguh Benar 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 Beserta Orang Orang Yang Berbuat Baik Orang Yang Berbuat Baik Itu Disertai Dengan Allah Artinya Allah Bersama Orang Orang Yang Berbuat Baik Siapa Siapa Kamu Tidak Akan Dapat Memberikan Petunjuk Kepada Orang Yang Kamu Kasih Berarti Rasulullah Bisa Enggak Memberikan Petunjuk Surat Ayat 52 Dan Berikianlah Kami Wahyukan Kepadamu Wahyu Al-U'an Dengan Perintahkan Wahyu Allah Mewahyukan Kepadamu Muhammad Ya Rasul Dengan Wahyu Quran Nah Kamu Sabri Wahyu Quran Itu Terus Ya Allah Ngedan Sebelumnya Kamu Tidak Lama Tau Apakah Alkitab Al-Quran Dan Tidak Pulang Tau Apakah Iman Itu Sebelum Al-Quran Ini Saya turunkan Kepadamu Ya Rasul Kamu Kamu Tau Apa Namanya Kitab Itu Apa Namanya Iman Itu Apa Namanya Eksan Itu Kamu Tau Ya Rasul Tapi Tapi Setelah Setelah Saturunkan Kitab Ini Kamu Akhirnya Tau Apa Namanya Quran Itu Apa Namanya Iman Itu Lanjut Tetap Kami Menjadikan Al-Quran Itu Cahaya Nah Quran Itu Cahaya Jadi Diturunkan Oleh Allah Kepadamu Itu Ya Rasul Dan Untuk Umat Itu Sebuah Cahaya Cahaya Untuk Apa Cahaya Itu Yang Kami Tunjuki Dengan Dia Siapa Yang Kami Mengendaki Di Antara Hamba Karena Cahaya Cahaya Itu Cahaya Itu Kan Begini Cahaya Ini Kita Dapat Melihat Tembok Itu Karena Ada Cahaya Kita Dapat Melihat Terupa Saudara Saudara Kita Ini Ini Karena Ada Cahaya Quran Itu Cahaya Karena Quran Itu Cahaya Akhirnya Dapat Memberikan Memberitahu Kepada Orang Orang Yang Asalnya Buta Yang Asalnya Mata Tidak Dapat Melihat Karena Ini Cahaya Mata Dapat Melihat Wah Ini Hijau Ini Hitam Ini Kuning Ini Biru Bahasa Saya Karena Quran Itu Cahaya Dengan Quran Itu Kami Kehendaki Siapa Yang Mau Mencari Baik Sabri Petunjuk Dengan Cahaya Ini Di antara Hamba Kami Karena Tidak Semua Pus Dikei Cahaya Itu Kadang-kadang Mereka Itu Lari Dengan Cahaya Nanti Saya Contohkan Oh Cahaya Cahaya Itu Sudah Ada Tapi Dia Lari Dengan Cahaya Itu Allah Menyatakan Begini Di akhir Ayat Coba Dan Sesungguhnya Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Kepada Jalan Yang Lulus Ya Rasul Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Kepada Jalan Lulus Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Kalau Disini Ayat ini Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Seakan Rasulullah Bisa Memberi Petunjuk Bisa 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 Tapi Dukur Memberi Petunjuk Tidak Akan Memberikan Petunjuk Rasulullah Disini Rasul Tidak Dapat Memberi Petunjuk Tapi Di Ayat Miki Waw Di Surah Asywara 42 Ayat 52 Nah Disebut Allah Menyatakan Ya Rasul Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Kepada Jalan Yang Lulus Pertanyaan Saya Apa Bedanya Disini Di Satu Ayat Rasulullah Menyatakan Kamu Tidak Dapat Memberikan Petunjuk Tapi Di Ayat Ini Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Kepada Jalan Yang Lulus Apa Bedanya Jangan Dikatakan Ayat Ini Bertentangan Jangan Begitu Ayat Ini Tidak Ada Yang Bertentangan Saling Mendukung Apa Coba Regu A Regu A Meneng Regu C Regu C Para Bapak Ibu Coba Kita Lihat Kalau Di Ayat Yang Atas Tadi Surat 28 Ayat 56 Rasulullah Tidak Bisa Memberikan Petunjuk Orang Yang Asalnya Tidak Tidak Tau Petunjuk Oh Jelas Tidak Bisa Karena Orang Tidak Mencari Petunjuk Tidak Bisa Itu Sudah Mahfum Artinya Kita Sudah Tahu Bahwa Petunjuk Itu Milik Allah Tapi Kalau Ini Kenapa Rasulullah Dikatakan Sesungguhnya Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Memberi Petunjuk Itu Bukan Rasulullah Yang Memberi Petunjuk Allah Cuma Rasulullah Membacakan Ayat Setelah Diturunkan Ayat Ayat Diwocok Disampaikan Kepada Mereka Setelah Disampaikan Kepada Mereka Faham Terus Oh Begitu Karena Faham Orang-orang Dapat Petunjuk Tidak Dapat Petunjuk Karena Membaca Ayat Yang Diturunkan Allah Makanya Ayat Yang Dibaca Itu Sebagai Cahaya Maka Orang Dengan Cahaya Itu Begitu Kalau Begitu Jalan Saya Yang Lain Itu Salah Hadiah Dapat Petunjuk Karena Cahaya Quran Tadi Yang Dibacakan Rasulullah Jadi Rasulullah Bukan Memberi Petunjuk Asalnya Orang Dapat Petunjuk Tapi Allah Rasulullah Membacakan Disinilah Disebut Rasulullah Itu Pengantar Petunjuk Paham Paham Allah Rasulullah Pengantar Petunjuk Dengan Allah Menurunkan Al-Quran Karena Quran Sebagai Cahaya Karena Tidak Sedikit Bapak Orang Yang Sudah Diberi Cahaya Dia Lari Dia Lari Berarti Tidak Dapat Petunjuk Dapat Cahaya Contoh 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 Saya Ibaratkan Tanah Itu Kalau Mau Subur Kalau Tanah Itu Mau Subur Caranya Bagaimana Tanah Supaya Subur Dicangkul Dipupuk Dipupuk Tanah Kering Dipupuk Mati Dicangkul Dairi Nah Disiram Caranya Dihujani Tanah Mau Subur Dihujani Cuma Ketika Dihujani Itu Belum Tentu Belum Tentu Orang Yang Hidup Di Tanah Itu Bisa Menerima Hujan Pada Ini Masyarakat Itu Pak Bu Kalau Kepingin Subur Caranya Gini Di Tengah Masyarakat Diku Didatangkan Orang Yang Memberikan Pencerahan Paham Kalau Masyarakat Diku Diberi Pencerahan Akhirnya Faham Gak Masyarakat Nah Faham Imannya Subur Kalau Subur Maka Orang Mereka Itu Akan Menjadi Orang Yang Beriman Berbondong Bondong Orang Itu Akan Beriman Berbondong Bondong Tapi Sarate Kudu Ditekak Yang Menerangkan Yang Menerangkan Itu Yang Memberikan Pencerahan Bu Ada Yang Disebut Kiai Ada Yang Disebut Gus Ada Yang Disebut Gustad Ada Yang Disebut Tokoh Agama Sebut 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 Itu Didatangkan Podom Mendatangkan Hujan Tadi Didatangkan Kalau Sudah Didatangkan Beri pencerahan Orang Faham Oh Akhirnya Sadar Zakat Sadar Sholat Sadar Posoh Sadar Punya Harta Dipakai Haji Dia Berangkat Haji Sadar Dengan Hartanya Itu Tapi Sarate Didatangkan Dulu Tapi Daerah Itu Tidak Memberikan Pencerahan Akhirnya Kagum Wancet Koyok Es Gelundungan Ketau Koyok Banyu Es Banyu Tapi Kagum Luar Biasa Es Ditotok Nomor Benda Maka Allah Memberikan Sindiran Seperti Ini Di Surat Al-Baqarah Kita Lihat Di Ayat 18 Ayat 19 Mulai Ayat 17 Biar Tahu Pronologinya Di Ayat 17 Masa Luhum Ini Sebuah Percontohan Di Masyarakat Masaluhum Kamasalillah Distau Kodanaro Walamma Ado'at Mahkau Lahulahu Dhaballahu Binurihim Watarau Kahum Fidulum Antillahi Beshirun Maka Perumpamaan Mereka Adalah Seperti Orang Yang Menyalahkan Apu Perumpamaan Ini Kalau Masyarakat Nya Kepingin Subur Koyok Orang Mau Menyalahkan Api Api Misalkan Lelin Atau Lampu Kalau Dinyalakan Harapannya Lelin Dicumet Nyalah Pertanyaan Saya Kalau Lelin Itu Nyala Sekitarnya Ada Cahaya Enggak Ada Kalau Mau Berjalan Bisa Bisa Karena Ada Cahaya Melihat Temannya Bisa Enggak Karena Ada Cahaya Tapi Saratnya Dinyalakan Lelinnya Dinyalakan Harapan Di Masyarakat Kalau Masyarakat Kanya Kepingin Subur Dinyalakan Lilin Lilin Itu Bapak Misalian Adalah Seorang Nabi Seorang Rasul Seorang Ulama Ikut Dinyalakan Cering Nyala Nah Nyala ini Akhirnya Memberikan Pencerahan Padang ini Ini Cahaya Bapak Memberikan Pencerahan Sekililingnya Harapannya Seperti itu Bapak Supaya Mereka Mendapat Pencerahan Mendapat Cahaya Cek Cek Namun Setelah Dinyalakan Ini Pure Nyala Ayat Ini Mereka Maka Setelah Api Menerangi Sekelilingnya Allah Hilangkan Cahaya Yang Minari Mereka Cahaya Hilangkan Oleh Allah Cahaya Tetap Cahaya Tapi Bagi Bagi Mereka Yang Tidak Suka Dengan Cahaya Itu Di Matanya Tidak Dapat Melihat Cahaya Itu Tidak Dapat Menjadikan Penerangan Baginya Kenapa Karena Dia Menghindar Dari Cahaya Rasulullah Kejamani Nabi Musa Kejamani Nabi Isa Itu Sudah Disebutkan Nanti Akan Ada Nabi Akhir Zaman Namanya Ahmad Atau Muhammad Itu Di Surat 61 Di Ayat 6 Itu Disebutkan Disitu Muhammad Akan Datang Nabi Akhir Zaman Tapi Harapan Bani Israel Harap Keturunan Dari Bani Israel Karena Nabi Isa Nabi Isa Orang Bani Israel Eh Ternyata Bapak Ujali Ternyata 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 Mohamad Niku Lampuni Murub Biur Murub Dada Ternyata Ternyata Keturunan Bani Ismail Bukan Bani Israel Anak Turun Ismail Bukan Anak Turun Iskat Bani Israel Akhirnya Diterima Mohamad Tidak Karena Bukan Dari Bani Israel Sebetulnya Ini Sudah Bercahaya Sudah Murub Sudah Cahayanya Sudah Di sekitarnya Sudah Dapat Cahaya Tapi Yang Mengharapkan Si Kepingin Menyalakan Yang Kepingin Menyalakan Sudah Dinyalakan Tetapi Dia Mereka Tidak Dapat Cahaya Dicabut Oleh Allah Cahayanya Dalam Keadaan Gelap Tetap Gelap Tidak Mendapatkan Cahaya Tidak Mendapatkan Penerangan Sampai Ayat Ini Dan Membiarkan Mereka Dalam Kegelapan Tidak Dapat Melihat Dibiarkan Oleh Allah Dalam Kegelapan Tapi Ini Tetap Ada Cahaya Cahayanya Tetap Ada Cuma Mereka Di Dalam Kegelapan Dibiarkan Oleh Allah Dalam Kegelapan Karena Dibiarkan Mereka Sum Mereka Buk Mereka Um Yun Fahum Lay Yub Sirun Ayat 18 Mereka Tulik Tulik Tidak Kerungu Masih Baca Ayat Tidak Kerungu Masih Dituduh Dijelas Yoga Mendengarkan Lalu Bisu Dibu Bikta Bisu Gak Isong Ngomong Api Gak Isong Ngomong Api Karena Diduduh Ngomong Api Gak Isong Muni Gak Gelam Gak 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 Bisa Melihat Yang Baik Karena Dia Ditunjukkan Mereka Ditunjukkan Yang Baik Tidak Bisa Menerima Yang Baik maka orang yang seperti itu sumun, bukmun, umyun enak teluyi bisu, tuli, buta terus maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar mereka tidak akan bisa kembali ke jalan yang benar gak iso balik mana yang jalan yang benar kepada cahaya itu gak iso, karena sudah menolak betul bahasa saya Pak Bu ada gak diantara kita walaupun omai dekat masjid dekat tapi walaupun ada cerama, dia tidak mau datang, ada gak banyak banyak itu bukan ada ada banyak itu hampir cedek masjid, oh tidak cerama, tapi dia tidak berhatian ini aku jenengi di huruf non masjid ini cahaya ya maaf orang yang dekat dengan cahaya dapat cahaya gak? dapat gak? dapat walaupun dia dekat mereka dekat tapi kalau tidak mendekati cahaya bisa gak mendapat cahaya? gak dapat inilah yang dimaksud dibiarkan oleh Allah mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar jadi sulit sulit wangel jari-jari itu angel temen tuturan tuturanmu wangel temen tuturanmu pak bu atau diumpamakan oleh Allah ini ini lampu sekarang diumpamakan yang kedua ayat 19 ayat 19 atau seperti orang-orang yang ditipa hujan lebat dari lahir disertai gelap lintas pak bu tanah itu seperti subur Allah menurunkan apa? hujan kan? nun saya bu hujan itu pak bu prosesnya itu gelap menakutkan gak? takut gelap gak cukup gelap terasih Allah gak den ini guru dan kilat wah menakilat menyambar-nyambar lap-lap-lap celiar itu namanya apa? guru dan kilat beledek pak bu bahasa sini hutan itu gak terima hutan hutan itu gelap onok kilat ada guru ada beledek pertanyaan saya orang yang hidup di bumi ini akan mendapatkan tanah subur kalau ada guru ada beledek seneng gak? seneng gak? gak seneng gak seneng pak bu kalau kayak contoh ya daerah itu kalau mau subur ya daerahnya itu kalau mau subur imannya itu dituruni hujan hujan itu mubalek hujan itu mubalek mubalek itu mubalek itu menakutkan membawa menakutkan gelap gelap kulit nah mubalek itu pak bu misalkan pas menerangkan ini contoh aja contoh menerangkan Quran surat taubah surat 9 di ayat 35 kalimat yang ini suaranya ayat ini disuarakan oleh mubalek coba pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahana bahasa bahasa ibu balik besok kalau bapak bapak ibu saudara sekalian punya harta tidak dijakati harta itu akan dipanaskan dijadikan lempengan seperti emas dan perak nanti dipanaskan ke dalam neraka jahana panas sama dengan neraka jahana lalu dibakar dengannya dari mereka diserikakan batok panjelengan makbu ngomong nunggu ya nombor rasanya koyok beledek makbu itu koyok kilat oke terus tidak cukup itu jibahuhum wajunubuhum waduhuruhum lambung dan kubung mereka lalu dikatakan kepada mereka tidak cukup batok sampe marimu diwalik lambung marim lambung gagal sampe di setelih kombin roko jahana tidak pernah berhenti lalu dikatakan pada panjelengan ngomong ini inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri harta dulu waktu kamu di dunia kamu simpan dirimu sendiri terus maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu suara ini di rumah tidak gelap zakat ini kenapa koyok beledek koyok beledek waduh aku kecemes malih terasa apa di cemes padahal tidak menye menyemes tidak tahu tidak ada tujuan menyemes membacakan ayat bagi mereka yang punya harta tidak mau zakat tidak gelap zakat tidak baik di merasa dirinya kepukul merasa dirinya kecemes apa tidak itu menyebabkan menyambar menyambar beledek menyambar menyambar pak bu pak bu lak kerung ngun menye teko mana enggak pengajian iya perai kata kok gak padahal aku aku bisa dicemes mana ini ini kena harta aku gurung li ini bapak bu sekalian pak bu apa sikap mereka terus ayat di surat 2 ayat 19 ini kilat dan guruh menyambar lalu mereka sekala sikap nyangitan mereka menyambar telinganya dengan anak jarinya telinganya di sumbat ini dengan anak jari ben 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 gak kerungu ben gak kerungu disumbat bapak bisa lihat walaupun kalimatnya gak disumbat begini dia akan lari tunggang langgang atau dia akan menjauhi atau dia tidak akan mendatangi itu makna disumbat telinganya kalau sudah disumbat seperti itu faham gak yang dibicarakan dalam satu pengajian ya enggak denger gak enggak 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 datang oke kenapa kok disumbat telinganya ini karena mendengar suara petir karena mendengar suara petir tadi mendengar suara petir pertanyaan ini kenapa dia suara petir sebab takut mati sebab takut mati saya balik balik ini aku kecemes gak enak tapi kira-kira di rumah terus di rumah terus luka dalam kulit itu langsung di perih tapi tidak berarti di perih perih enggak enggak karena kering terus kering tidak sakit masih di perih seneng adem adem enak gue gue artinya pengajian itu kalau sudah dirasakan nikmatnya apapun yang disamping ke dalam pengajian itu walaupun merasanya kena dirinya gak akan merasa terkena senang saja kapan pengajian mana nanti pengajian mana gue seneng gue gue lukai wiswaras begitu masyarakat itu ketika Allah kepingin menyuburkan keimanannya diberi umpama semacam itu maka di ayat yang kita baca ini tadi surat al-an amai 71 padahal teman-temannya berada di jalan yang benar sudah mengajak eh ikut aku ya sebelah sana yang sini eh ikut aku ya sini aku jalanku yang jalan yang ini yang benar ini mereka tidak akan bisa menerima ajakan itu pak bu itu karena dalam keadaan kebingungan kota day itu mengatakan ini sebuah dengan makna ayat tadi yang disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan itu artinya ini disesatkan oleh jalan setan di jalan yang ditempuhnya artinya setan membujuknya dari jalan yang ditempuhnya pengertian istahwa istahwat itu tadi ini sama dengan lafat tahwi artinya terdapat di dalam firman yang cenderung kepada mereka contoh kalau dulu nabi ibrahim itu melepas istrinya di tanah arab gak tanaman gak ada buah gak ada tumbuhan gak ada rumah kan ditinggal begitu saja tapi dari jarak jauh berdoa nabi ibrahim itu berdoa ini maghrib tereng belum kurang lima menit mari kita lihat ceritanya ini di surat 14 ayat 37 ini doanya ibrahim di ayat di ayat disebutkan ini ya Tuhan kami sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau baikullah yang dihormati ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat maka jadikanlah hati sebagian mereka cenderung ini itu tahwi namanya akhirnya cenderung hati sebagian mereka cenderung untuk apa mengajak hidup bersama anak dan istrinya ibrahim tadi akhirnya dapat makanan dapat minuman terus bisa membuat tenda akhirnya bisa membuat rumah sekarang ini menjadi kota yang namanya makkah almukarromah itu dulu doanya nabiullah ibrahim alaihissalam di ayat ini maka bapak bisalian jadi skala sikap kita ini ada panggilan kita lihat jangan kita abaikan panggilan yang baik itu namun panggilan itu segera disambut supaya kita semuanya segera mendapatkan hidaya apa panggilan itu kalau ada dakwah semacam ini kalau ada pengajian atau yang lain ada kegiatan yang sifatnya keagamaan segera kita sambut itu sama dengan panggilan sedangkan kita dalam keadaan kebingungan ini bapak bisalian tujuannya adalah agar supaya kita mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu dengan pengajian ini mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan kita diberi oleh Allah pada akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah bapak dan ibu darah sekalian mari kita buka puasa ini dengan bacaan doa pembuka puasa yaitu doa ketika kita akan memakan di bulan puasa semoga bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu wa ala rizki ka'aftortu da'baldoma'u wa batalatal enruku wa sabatal ajru insyaallah bapak ibu salian itu contoh ada waktu dan gelombang yang sama karena ini belum selesai di surat 6 ayat 71 mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta as-sawfirukah wa atuhu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh